Intro Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafril Niputo mengatakan penambahan ruas jalan yang terkena aturan ganjil genap di Jakarta adalah hasil evaluasi setelah menjalankan metode ini beberapa waktu lalu. Salah satu hasil evaluasi adalah pada titik yang diberlakukan ganjil genap terdapat kenaikan kualitas udara. Rencananya perluasan sistem ganjil genap tambahan akan disosialisasikan pada 7 Agustus hingga 8 September 2019 dan diuji coba selama 2 bulan, yakni dimulai sejak 12 Agustus sampai dengan 6 September 2019. Pada ruas jalan yang saat ini sudah diterapkan ganjil genap, di sisi lain bahwa terjadi juga peningkatan kualitas lingkungan. Dalam konteks ini adalah adanya perbaikan kualitas udara pada koridor-koridor di mana ganjil genap tersebut diberlakukan. Dan berdasarkan analisa dan evaluasi tadi, maka kami menetapkan untuk dilakukan perluasan ganjil genap di wilayah Provinsi DKI Jakarta di mana akan ada tambahan 4 koridor lanjutan yang akan kita terapkan ganjil genap. Syafrin menambahkan untuk penindakan pelanggaran efektif pada 9 September 2019 diberlakukan sejak Senin sampai Jumat pada pukul 6 sampai 10 pagi dan pukul 16 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Amelia Arsiti, Nusantara TV melaporkan.